Pada kegiatan berladang atau bahuma dalam bahasa bangahe, selain ketika, para tetua menggunakan atau melihat bentuk bintang di langit dengan istilah pangada sebagai tanda hari baik untuk memulai berladang atau ngawah uma dalam bahasa bangahe. Selain ketika, orang tua dulu mau ngawah, bahuma, ia nelek bintang dulu, nelek pangada. Bintangnya macam-macam, maka bintang sangkaroh, saumang-umang, sabulit-bulit, pate, kamanu, peradah bintang. Nah, ini baru aku ngumpukun, tunut tangki, pelawak, empamuruk. Jadi bintangnya menurut orang tua nyarita dulu, tujuh putih. Tapi sekarang yang tinggal ada, tinggal enam putih. Menurut orang tua mada, sabuti jantuk kak sanangkan. Jadi karasik aji, kaun. Nah, jadi bintangnya, udah bintang pangada, ada lagi di tele, bintang rak. Bentukkan seperti rak. Kemudian bintang peradah patah. Karena orang tua kalian abang pakai peradah, pakai baliuk. Nah, udah peradah patahnya, baru bintang pate. Bintang pate-nya bentukkan seperti pate. Ada baur, ada pansabat, ada kalokor, ada pate. Kalau kak pate ke tanah, orang tua gunanya mati babi kali ya. Kalau kak pangadanya, untuk bauma bataut. Kalau pangadanya diri tele malam hari bayit, siap ngari diri bisa ngawah diri bauma. Hanya guna bintang pangadanya. Bintang pangadanya. Terima kasih.